Hai dokter gimana semua penjodohannya baik Assalamualaikum candyloper pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita bocoran sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTT 1 untuk semua dan yang dimana pada adegan kali ini kita yang di bikin bahagia tentunya ya di saat kebersamaan Ken dan Maudie yang saat ini penuh dengan keceriaan yang bahwasanya saat beliburan Ken Rawilantara yang ingin memberikan dengan keromantisan terhadap Maudie bahkan disitu pun Maudie yang sangat merasa bahagia karena Ken yang selalu penuh perhatian dan rasa kasih sayang dalam hidupnya bersama Maudie tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series agar selalu bertengger di rating nomor satu ya guys dan agar tidak ada rasa penasaran atau kesalahpahaman nih tonton terus netron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTV dan episode selanjutnya kita yang akan diseguhkan lagi nih oleh prihalnya si Rama yang saat ini dalam berliburan bersama keluarga argadana bahkan dalam kebersamaan atau berkumpulnya antara argadana dan wilantara disitu drama yang telah mengungkapkan bila hal kebersamaan atau berumah tangganya bersama si Panesa yang saat ini belum melakukan percayaan perceraiannya terhadap si Panesa bahkan saat ini si Rama yang akan berkata jujur ya terhadap semua keluarga argadana dan wilantara dan berkemungkinan dengan prihal kejujuran si Rama saat ini sangatlah membuat hati dan perasaan si Panesa kecewa tentunya atau dengan semua prihal jujurnya si Rama akan membuat si Tante Dinda murka pastinya karena si Rama yang telah membohongi kehidupan si Dinda yang bahwasanya si Dinda yang sangat berharap bila kehidupan si Rama bersama si Panesa yang harus bercerai ya dan untuk menjalankan hidup bersama si Reisa tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story di series agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin dan episode selanjutnya kita yang akan diseguhkan lagi nih oleh prihal kebersamaan si Atar dan si Madinah bahkan saat ini si Atar yang nekat ya telah mengungkapkan perasaan hatinya yang sangat penuh rasa kasih sayang terhadap kehidupan si Madinah dan Om Paisa dan disitu pun si Atar yang telah memberikan rasa perhatian yang sangat luar biasa karena si Atar yang berniat untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama si Madinah dan disitu pun si Atar saat ini yang telah menceritakan prihal mimpinya terhadap si Madinah yang bahwasanya dalam mimpi si Atar bila si Madinah itu telah sah menjadi istri dari si Atar tapi bukan pasangan atau teman hidupnya dan dengan semua itu sangatlah membuat hati dan perasaan si Madinah semakin yakin bilas kehidupan si Atar saat ini akan memberikan kenyamanan dalam hidupnya Om Paisa dan si Madinah dan berkemungkinan si Atar akan nekat ya untuk melakukan lamaran terhadap si Madinah tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya si Abang Mimin dan episode selanjutnya kita pun yang akan disuguhkan oleh adegan yang sangat membuat baper si Panesa karena yang mana saat ini Maudie yang telah berusaha untuk mempersatukan hubungan si Panesa bersama si dokter Dilan dan disitu pun Maudie yang telah melakukan sesuatu nih terhadap si dokter Dilan dengan cara bila hal itu akan bisa membuat hati dan perasaan si dokter Dilan semakin yakin terhadap cintanya si Panesa namun di sisi lain si Panesa yang belum bisa memutuskannya untuk menerima cintanya si dokter Dilan dan berkemungkinan saat ini si Panesa akan bisa mukun ya dari kehidupan si Rama agar kehidupan si Panesa akan menjadi lebih baik dibandingkan kehidupan bersama si Rama dan mudah-mudahan antara si Panesa dan si dokter Dilan akan bisa berjodoh ya guys dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di series yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih